Kita ke informasi lain, pemirsa sejumlah kalangan menilai tuntutan Jaksa satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun kepada terdakwa Basuki Caya Purnama dalam kasus penisahan agama sangat ringan dan penuh kontroversi. Jaksa bahkan dianggap mengabaikan surat edaran Mahkamah Agung yang mengamanatkan hukuman berat bagi penisahan agama. Tuntutan satu tahun penjara dengan masa percobaan selama dua tahun yang diberikan Jaksa terhadap terdakwa kasus penisahan agama Basuki Caya Purnama alias Ahok dinilai sangat ringan dan penuh kontroversi. Jaksa tidak hanya mengabaikan surat edaran Mahkamah Agung nomor 11 tahun 1964 yang mengamanatkan hukuman berat bagi penisahan agama, tapi juga keliru dalam melakukan tuntutan. Pidana percobaan itu bukan sesuatu yang bisa dituntut, tetapi menjadi kewenangan hakim. Dalam pasal 14 kurup C, KUHP, apabila hakim menjatuhkan pidana satu tahun kekurungan, dia dapat memerintahkan pidana itu tidak usah dijalani di lembaga pemasarakatan. Kekeliruan Jaksa menimbulkan persepsi negatif dari berbagai kalangan. Sebagai penegah hukum, kecil kemungkinan Kops Adi Aksa ini salah dalam memahami pasal-pasal yang akan dikenakan dalam setiap penuntutan. Lantas, kenapa hal ini bisa terjadi? Tapi pemilihan pasalnya tersebut memang agak cenderung berbau sebuah skenario politis yang memang sudah diatur. Apakah ada intervensi tertentu di lingkungan kejaksaan, ya kan, agar hukuman hal ini menjadi ringan. Saya akan melaporkan, kalau tidak lebih dari tahu dia, apakah dia kejalanan Jaksa. Jaksa Agung boleh saja berkelit, namun keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Mungkinkah hakim memberikan hukuman yang lebih berat dari tuntutan Jaksa? Kalau 156 itu masalah orang-orangnya. Kalau masalah orang juga agak dilupakan ini. Berbahaya justru. Kenapa? Karena yang menyampaikan Pak Al-Ma'idah 51 itu salah satunya adalah orang dan diakui sebagai Nabi. Rasulullah itu kan manusia. Dia juga menyampaikan Al-Ma'idah 51 itu kan yang pertama nyampaikan. Jadi lebih berbahaya penghinaan terhadap, apa namanya, Rasulullah Muhammad SAW. Kalau seandainya bahwa ponis hakim lebih ringan dari tuntutan itu, maka berarti yang bersangkutan sama saja bebas. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.